Ratusan calon pengawas tempat pemungutan suara di Kabupaten Bangka mengikuti tahapan tes wawancara setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jumlah pengawas TPS yang dibutuhkan di wilayah Kabupaten Bangka adalah 455 orang untuk pengawasi 91 kelurahan dan desa. Sementara pelamar yang lolos seleksi administrasi berjumlah 866 orang. Dari jumlah ini 404 merupakan laki-laki dan 462 perempuan. Setiap calon diwajibkan mengikuti tes wawancara di Panwaslu kecamatan masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Proses seleksi bertujuan untuk menghasilkan pengawas TPS yang kompeten dan profesional demi tercapainya pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Para calon yang lolos nantinya akan berperan penting dalam memastikan proses pilkada berjalan jujur dan adil. Kita monitorin ya seperti ini sekaligus untuk memastikan bahwa kegiatan wawancara dilakukan oleh teman-teman almas kecamatan sesuai dengan petunjuk teknis yang diunturkan oleh Bawah Suara ini. Sepanjangnya kami lihatnya proses berjalan dengan mancan dan semua peserta datang sesuai dengan waktu. Ya harapannya tentu teman-teman bisa benar-benar memastikan bahwa pengawas TPS yang dikini adalah orang-orang yang bisa mengerjakan tugasnya. Bawah Suara berharap dengan seleksi ketat dan transparan para pengawas yang terpilih mampu menjalankan tugas mereka dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat. Setelah tes seleksi wawancara, Panwasca memberi kesempatan untuk tanggapan masyarakat terkait hasil tes wawancara. Selanjutnya nama-nama terpilih diumumkan dan dilantik menjadi pengawas TPS. Medianti melaporkan dari Kabupaten Bangka.